hai oke selamat sore temen-temen disini saya punya spekkel nih ada yang baru ada yang udah gospar apa itu gospar gospar itu gosong separoh jadinya Bagaimana supaya kita tahu nih bedain antara keren masih bagus apa yang udah kurang bagus sini saya menggunakan avometer tersebut dengan esr ya kalau SM untuk baca ini lilitannya sama omnya kalau akometernya untuk omnya caranya cuma musnahanasi teman-teman tinggal nge-login doang kalau aja dulu ke spekernya Hai contohnya ini temen-temen nah disana terbaca 7,0 penuh 9 udah ngelapan Oh ya tidak bahwa udah gosong itu separoh mershidup Hai ini teman-teman hasilnya 7,8 7,7 dia nggak bakalan turun kenapa emang hasilnya 8 Om yang masih bagus sekitar 8 Om 9-80-80-80 Om masih bagus bagaimana dengan yang ini pentingnya saat kita beli COD-an jadi tahu masih bagus atau tidaknya spekernya Hai ayah ganti 9 7,7,8 dia nggak bakalan mungkin turun sampai ke 71 70 apalagi 6,9 nah udah parah berarti lilitannya separoh sudah gosong nah ini coba teman-teman lagi Hai nah kan 70 temen-temen di satu udah gosong separoh mudahnya seperti itu hati intensitasnya sudah berkurang kalau pakai esr gimana mas ya jangan pakai esr kita jajal esr temen-temen ya jajal terbaca waknya aja nih 5,6 Om ditanya tinggal tinggal 3,1 tiga 0,31 lilitannya ini yang udah gosong tadi berbandingin sama yang baru dengan sama-sama 12 ini sepuluh in Hai bagian yang sama temen-temen Hai yang masih bagus tadi yang langsung 8 Om lihat temen-temen hasilnya nah 6,2 ya tadi kan 5,7 Om sudah berkurang nah lilitannya masih 0,48 tahun jauh tadi 3,6 karena 3,1 malu 0,31 ya lilitannya sudah berkurang sebagian ini udah gosong sebelahnya nih siapa yang tadi nih ini juga gosong dari separoh Oke udah lihat hasilnya nah 5,8 udah turun ini juga 3,8 tuh milih hendrinya sudah berkurang milih hendrinya ini jumlah apa nilai lilitan atas omnya 5,8 intensitasnya sudah berkurang Hai bagaimana 10 inan nih yang baru ini sepuluhnya baru ini buat romper kebandingan jadi ada yang buat di bandingnya Hai kebandingnya 6,3 Om ini lilitannya pendek berarti cuma 33 milih hendrin beda sama yang 12 in 12 panjang 12 in lilitannya lebih panjang dari 10 in nah 31 kan 31 batu udah gosong ini ini udah gosong teman-teman ini masih bagus yang belum gosong yang separoh aja teman-teman jajal yo yo Hai Nah 0,48 jauh dari 0,31 penol kapan 48 hilang sekitar 19 mili hendrin ya ditantu gosongnya 19 milih hendri untuk kita kan teman semoga bisa bermanfaat jadi kalau beliau bisa juga dengan cara lain tentangnya bisa di dicium di bagian sini ya akan berbau gosong atau mukanya dari sini juga kadang-kadang bisa tercium juga atau dari sini kalau nggak ada bolongannya bisa dari depan atau dari samping juga bisa jadi kalau sumpah mecewodean atau pengbeli speaker dimana ingin membuktikan kalau itu speaker emang kalau tester biasa sih nyambung kode serbiasa manual jarum nyambung aja konek ya semua konek bagus jelek konek semua konek temen-temen bagus tapi itu enggak ketahuan enggak terdeteksi tentang kerusakannya biasanya terjadi kerusakan tuh separuh-separuh separuh konus sepul itu separuhnya gosong makanya waktu pelan dia tapi nanti setelah kenceng ya bagus seperti itu teman-teman semoga bisa bermanfaat bila ada yang bisa dipertanyakan yang mau dipertanyakan silahkan dipertanyakan di kolom komentar selamat sore teman-teman komentar selamat menikmati